Nah orang itu seringkali menyampaikan sesuatu Memperiksaikan apa dirinya sendiri Jadi misalnya dia tiba-tiba kasih Nasihat atau salah kepada orang lain Tentang bagaimana seorang tersebut berlaku Padahal semuanya pada alam Nah seringkali orang itu memberitahu Atau memberi saran pada orang lain Bahkan kadang-kadang dapat diminta Dalam rangka memperiksaikan dirinya sendiri Jadi misalnya dia tiba-tiba ngasih orang untuk luas Padahal sebenarnya dia sendiri yang kaku Jadi alam bahwa sadarnya sebenarnya Mau memberi nasihat itu pada orang Mau memberi nasihat itu pada dirinya sendiri Tapi dia proyekannya pada orang lain Begitu Jadi kalau kita mendapatkan suatu kritik Saran atau apapun itu Kata-kata dari orang lain Jangan langsung dimasukkan ke hati juga Ambil baiknya Tapi jangan sampai bikin itu kita merasa Dikrit merasa kita down Mental breakdown Karena merasa orang itu bukan Kesalahan dan kekurangan kita Padahal sebenarnya bukan Sebenarnya dia itu memperiksaikan dirinya sendiri Untuk itu maka kita perlu zen Zen Tau kan zen Nggak tahu dalam bahasa Islamnya Kalau dalam bahasa agamanya Kalau di Islam itu kita kenal ada namanya Tumak Ninah Tapi Tumak Ninah itu Apa zen apa bukan ya Tumak Ninah itu kan adalah Suatu sikap kita tenang Dalam keadaan zero Zen itu juga kayak gitu Tapi lebih ke Lokal zen itu lebih ke Mana ya Semua dia netral Jadi ketika dia mendapatkan Suatu serangan yang bias Yang itu tidak menggambarkan dirinya Ya dia tidak merasa terganggu Gitu Jadi Buat-buatan aja Bahwa Stay true Kemudian Ambil Hikmah, ibruh, pelajaran Sesuatu yang positif Dari masukan Saran Orang lain Tetapi Jangan sampai itu membuat kita Mental breakdown Datuh Kemudian sampai kita malah Kehilangan Semangat Untuk melakukan sesuatu Karena seringkali Orang-orang itu Memberikan Kata-kata Yang buruk itu Sebenarnya dia memproyeksikan dirinya sendiri Begitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya